Kejadian serupa juga terjadi di Rusia saat seseorang sedang merekam pemandangan sebuah gunung dan pepohonan. Tiba-tiba muncul sesuatu berwarna putih terbang di antara bukit dan pepohonan. Sosok tersebut terlihat seperti kuda berwarna putih yang memiliki sayap. Menurut jugaan kuda putih itu adalah Pegasus karena ditemukan juga jejak kaki yang tak biasa di daerah itu. Biasanya kita melihat penampakan unicorn hanya lewat film atau cerita dongeng. Namun masyarakat Korea dihebohkan dengan munculnya susuk unicorn putih yang sedang terbang menyatu dengan awan putih di atasnya. Jadi penampakan tersebut terlihat agak samar-samar namun cukup jelas. Penampakan kuda hitam juga dierekam oleh seseorang yang sedang berjalan di pinggiran jalan kota Kanada pada pagi hari. Secara tidak sengaja ia melihat kuda hitam yang terbang di atas gedung-gedung tinggi kota tersebut. Dalam video yang diunggah oleh Jason Carlos, terlihat tiga kuda misterius yang masing-masing ditunggangi oleh seseorang. Anehnya tiga kuda ini muncul dan terbang di balik awan dan petir. Tapi Sesuatu misterius yang nampak seperti kuda juga terekam di langit Gaza. Video ini memperlihatkan sosok kuda putih yang memiliki sayap terbang mengintari langit Gaza bersamaan dengan bom yang melayang berjatuhan karena peperangan. Dalam rekaman ini, masyarakat menganggap kalau sosok kuda terbang itu adalah malaikat yang sedang ikut berperang. Penampakan kuda terbang juga terlihat dalam rekaman video ini. Cuma kalau yang ini nampaknya kuda tersebut terlihat kaku. Ternyata, menurut informasi, itu bukan kuda sungguhan. Melainkan bolon helium besar berbentuk kuda yang secara tidak sengaja putus dari tali penyangganya. Jadinya bolon tersebut melayang di udara dan terlihat seperti kuda beneran. Gitu aja heboh. Sampai jumpa di video selanjutnya.